assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat bakwan yang besar di frozen bakwan sayur bakwan labu hijau cara membuatnya pun simple walaupun dari sayur rasa tetap enak dan nagih ya guys cocok untuk anak-anak yang susah banget makan sayur ini hasilnya kita cobain hai 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 nah seperti ini warnanya pun menarik Hai bismillahirrahmanirrahim ini enak banget mantep banget pokoknya yummy sebelum saya mulai jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah kucing ini langsung saja check it out untuk bahan-bahannya 100 gram atau satu gelas belimbing tepung terigu kemudian 100 gram atau 1 gelas belimbing tepung tapioca kemudian 150 gram atau satu labu hijau yang kecil 100 gram atau satu biji wortel yang berukuran sedang 100 ml susu UHT 1 sendok makan munjung margarin sedangkan bumbunya 1 bungkus masako ataupun rohigo 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok makan lada bubuk 1 sendok teh penyedap jika suka kemudian untuk taburannya 2 sendok makan tepung maizena ya guys cara membuatnya labu kita kupas kemudian kita cuci bersih langkah selanjutnya kita parut kasar wortelnya juga labu hijaunya ini bahan parutan kasarnya sudah selesai kemudian kita tuangkan satu gelas tepung terigu atau 100 gram kemudian tambahkan bumbunya masako ataupun rohigo 1 bungkus kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk kemudian 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh penyedap jika suka tambahkan 100 ml susu UHT kemudian aduk hingga tercampur rata setelah semuanya tercampur rata seperti ini panaskan teflon kemudian kita tumis sehingga berubah berubah warna ataupun mateng kita aduk terus agar tidak kosong tambahkan margarin ataupun mentega kemudian aduk hingga tercampur rata dan ini sudah tercampur rata semuanya warna pun sudah berubah berarti sudah mateng sudah lengket-lengket begini setelah mateng langsung saja kita matikan kompor tuangkan tepung tapioca dalam mangkok besar seperti ini kemudian adonan sayur dan terigu yang sudah mateng mumpung masih panas langsung kita tuangkan aduk memakai centong atau spatula karena masih panas ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini sudah teraduk sempurna kalau sudah agak dingin gini boleh diaduk memakai tangan selamat menikmati setelah teraduk sempurna kita bulat-bulatkan saja memakai sarung tangan plastik atau tangannya dibaluri minyak agar tidak terlalu lengket ya guys karena hasilnya nanti agak sedikit lengket seperti ini kita bulat-bulatkan kemudian kita bibihkan setelah dibulatkan dan dibibihkan kita harus siapkan tepung maizena seperti ini fungsinya itu selain agar tidak lengket jadi ketika digoreng itu warnanya tidak gosong ya guys karena kan kalau sayur itu digoreng biasanya agak gosong dengan dibaluri tepung maizena seperti ini warna akan tetap cantik namun mateng nah seperti ini hasilnya bakwan yang sudah dibaluri dengan tepung maizena sedangkan untuk yang di frozennya kita tempatkan saja ke dalam wadah kedap udara seperti ini kemudian simpan di dalam freezer dan untuk menggorengnya tunggu suhu ruangan ya guys biar garing dan renyah sedangkan untuk yang digoreng langsung saja panaskan minyak goreng dengan api sedang sedang cenderung kecil apinya kita ingin membolak balikannya tunggu beberapa saat dulu ya guys kira-kira 2 atau 3 menit biar benar-benar kokoh baru kita bolak balik warnanya sudah kuning keemasan berarti sudah mateng langsung saja kita angkat dan kita tiriskan seperti ini kita siapkan wadah kemudian kita alasi dengan tisu penyerap minyak opsional saja ya guys ini mah sesuai selera kemudian kita beri saus pedas jika suka kita beri cabai opsional saja sesuai selera ya guys itu tadi cara membuat bakwan sayur enak bisa di frozen semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video